Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawA wooo langsung saja kita akan meneruskan gameplay Warnet Live dan di episode sebelumnya seperti yang kalian lihat kita sudah memasuki chapter ketiga di dalam game Warnet Live atau Warnet Simulator yang satu ini dan sekarang langsung saja kita akan meneruskan karena apa? karena MiawAug sudah mengumpulkan banyak gold dan siap untuk ditukarkan btw selamat datang teman-temanku sekalian di Warnet Suka Majunya MiawAug di dalam game Warnet Live yang satu ini nah pertama-tama mau pamer dulu nih guys akhirnya MiawAug sudah mempunyai seribu gold semoga saja cukup untuk menyelesaikan quest di chapter ketiga yang satu ini yuk langsung saja teman-teman kita akan coba pergi membeli peti batik bas nah itu dia sambil kita jalan-jalan terlebih dahulu ngeliatin nih ada MiawAug ada alien ada alien dan juga ada Sultan MiawAug wihdih mukanya sih songong banget ya teman-teman disini MiawAug yaudah teman-teman yuk langsung saja kita akan coba pergi ke toko penyihir nah itu dia namanya ya hampir saja saya lupa aduh 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 oh ini udah selesai oke kalau begitu teman-teman kita akan mendapatkan satu yang namanya lukisan lukisan atau foto studi tour SMP bocil oh kita harus ngomong lagi sama dia guys wow kita harus 250 orang lagi untuk mendapatkan another painting dan abis itu gua akan coba kesini yang di depan sana yang Sultan-Sultan udah belum ya kayaknya belum deh guys soalnya apa namanya PC yang emas kita itu baru 2 coba kalau banyak pas ini udah selesai nih 65 guys tuh kalian lihat guys progress grinding gua guys dalam mendapatkan gold mati-matian nih guys setengah hari gua grinding dan harusnya yang alien juga udah kelar coba ya gua pergi kesana terlebih dahulu nih alien kamu udah kan widih tuh udah selesai teman-teman mantap kita ngobrol lagi sama dia supaya kita mendapatkan pos alien yang ketiga juga jadi semuanya udah kita dapetin ya tinggal yang si Sultan yang ada di sana dan juga si bocil sekali lagi ya teman-teman let's go mantap sekali tuh kalian lihat guys ya ada kursi bakso ada mangkok legendaris ada kloset ada NFT PC miskin mainan UFO terus kipas alien dan masih banyak lagi apa ini oh saya mendapatkan sesuatu juga teman-teman me and the boys hahaha ya ampun me and the boys gak tuh yaudah teman-teman langsung saja gua akan coba beli tiga lagi ya tiga lagi peti mati emas satu dua tiga wah sakit juga ya guys walaupun gold gua ada seribu tetapi ketika kita membeli tiga peti emas peti mati emas ini langsung lumayan bangkrut sisa delapan ratus guys aduh keringet tinggi nih semoga aja chapter ketiga yang satu ini gold kita cukup ya guys kalo gak gua harus farming lagi yaudah oh yaa guys kita harus menunggu di malam hari cewek emo nya cuma ada di malam hari yaa yaudah gak apa-apa deh mumpung gua juga masih mempunyai beberapa jam untuk kita skip time ya jadi kita akan melakukan hal tersebut dan untuk mati listriknya ada delapan kali lagi teman-teman terus ini ada ibu-ibu dan juga sepak satpam yang harusnya bisa kita kasih tongkat emas dan juga sendal emas tetapi disini Miaok fokus terlebih dahulu untuk quest ya dan abis itu gua akan coba pasang picture-picture ini terlebih dahulu ya sabar tuh salah lagi guys sabar ya nah terus kita taruh disini kita taruh disini nih alien-alien nih yang dimana kalo misalnya kalian liat dari deket ya ini tulisan apa nih guys tuh ada manusia yang pake jari seperti ini guys foto bareng sama alien wow oke udah cukup sekarang coba kita skip time terlebih dahulu ya sebentar gua coba ambil jam-jam alien gua terlebih dahulu ya ten 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 loh loh kalian liat temen-temen ada banyak topeng-topeng disini seperti topeng tikus topeng apa nih lagi bebek ya kalo gak salah ya ya gak bisa diambil oh iya iya harus diginiin nah topeng bebek terus topeng kelinci dan ada topeng rubah ah ada monkey juga nih monkey itu gorilla itu tapi nanti aja ya guys tuh 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 jangan itu yang dibuang sebentar ini kan quest kita tidak boleh dibuang ini saja yang kita ambil dan kita coba buang disini untuk skip time simsalabim abrakadabra kabum nice udah jam berapa nih guys sebentar gua cek terlebih dahulu ah masih kurang malem tapi gua accept aja semuanya terlebih dahulu sambil gua coba untuk taruh beberapa ee... mainan ya hehehe ada monyet ada kelinci ada tikus ada bebek hehehe dan masih banyak lagi nah kita taruh disini nih guys ya nah sayangnya kelinci udah ada udah bebek taruh sini terus kita taruh tikus hehehe lucu-lucu sih uh lagi dipukul-pukulin tuh guys wah mereka semua datang disini baiklah kalau begitu saya akan coba menghalangi mereka temen-temen supaya mereka tidak mengganggu dah pergi pulang 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 udah malem udah malem nice satu lagi nih nice sekali ini oh enggak 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 waduh masih ada lagi guys wah ini serangan bocil-bocil kematian guys tidak akan kubiarkan oh kalau mereka ke kiri gak apa-apa bocil kematian pergi ke kiri gak apa-apa temen-temen karena apa karena mereka akan takut dengan alien tuh mereka lari dengan sendirinya pak guru pun takut temen-temen dengan bocil alien ya hahaha oke 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 udah semuanya udah udah siap coba ya gua pergi kesini lagi untuk melihat ada topeng apa lagi yang belum kita dapetin selain kelinci ini kelinci kan udah oh ayam 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 nah sisanya udah kan koala ada koala oh tikus gua kirain koala lagi oke abis guys semuanya udah yap jadi sekarang kita coba ke warnet kita lagi temen-temen warnet suka maju taruh kepala ayam ini dan abis itu kita tunggu si cewek emo ya semoga aja dia cepet sih keluarnya oke taruh ayam dan abis itu kita standby terlebih dahulu wuh tuh kalian lihat temen-temen ada beberapa patung bombi terus ada beberapa kipas ini hasil saya menggrinding gold ya hehehe tunggu dulu gua ambil deh beberapa jam dinding ya siapa tau bisa kita skip timenya sampai jam berapa ya enaknya guys ntar eh eh gua didorong gua didorong now buset dah mereka semua langsung keluar berbarengan rame nya rame ya ampun aduh aduh ga bisa taruh nih sip ga bisa nih nah eh patung bominya kebalik ya oh kebalik nah seperti ini yah sama aja ga sih kebalik kok bisa kebalik sih yaa cioknya bentar sebentar cioknya harus disini nih patung bominya kalo bisa jangan kebalik dong nah gini baru ga kebalik ya oke kita sambil menunggu customer yang lainnya lagi yuk kita mari pergi untuk kasih peti mati emas ini kepada cewek Imo ya karena kita sudah di malam hari hmm quest apa lagi nih temen-temen yang akan gua dapetin itu dia tuh itu yang paling penting saya bingung soalnya harus ngapain lagi dalam game yang satu ini mana tuh cewek Imo nah lagi jalan kaki tuh guys cewek Imo nya gua udah liat soalnya dia memakai baju celana hitam sepatu hitam dan juga coker ya ya yang di leher biasanya namanya coker hehehe oke mau jalan sampe mana kayaknya sampe sini deh ayo cepet yuk aku udah bawa nih peti matinya nih yang warna emas yang seperti yang kamu minta terima kasih oke siap jangan jangan terlalu sering lewat jalan di daerah kuburan kenapa disana ada aura hantu yang cukup kuat aku tebak aura itu adalah Sarah Sarah oke aku diberitahu orang bahwa dia meninggal secara tragis waduh ini horor gak katanya dia meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia menghantui kota ini berhati-hatilah lain kali jika melewati tempat itu guys katanya kita bakal ketemu hantu kalo misalnya kita sering jalan-jalan di kuburan really uh oh uh oh temen-temen mau coba gak mau coba gak boleh deh loh 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 kenapa gua tadi hayo 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 kenapa gua juga gak tau tiba-tiba keteleport coba ya guys coba ya guys gua harus ngapain ini apakah kita harus mencari quest yang lainnya lagi ini kan yang Sarah ya betul sekali tuh kepalanya dia menghilang guys kasian banget si Sarah Sarah apa yang terjadi dengan kamu Sarah kenapa kepala kamu menghilang ah ini juga napos ada dua kejadian yang aneh disini ya temen-temen hmm kayaknya gua harus mencari quest terlebih dahulu tapi kalo gua gak dapetin questnya guys kayaknya gua harus di siang hari ya nanti kita lihat tapi kalo misalnya ada hubungannya dengan hantu biasanya sih di tengah malam seperti ini ya guys kita mendapatkan questnya hmm coba tak keliling-keliling terlebih dahulu siapa tau aja NPCnya masih jalan kaki nih ya nih kebiasaan nih guys NPCnya suka jalan kaki terlebih dahulu lama banget baru nyampe baru deh gua udah skip waktu aduh 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 oke kita cari dulu ya guys di sebelah kiri gak ada oke gua tinggal maju lagi ya kan disini gak ada temen-temen aduh gua bisa dapetin questnya dimana coba disini gak ada juga guys questnya yah si Andi gimana Andi Andi kamu ada quest baru kah buat aku ternyata tidak ada juga ya temen-temen developer ide dong ide ide setiap kali ada chapter baru ya kan di dalam rumahnya Andi ada sesuatu yang baru juga dong apa kek ya kan kalo engga rumah tersebut akan terbengkalai ya kan developer jadi di update juga tuh rumah Andi supaya kita bisa pick up sesuatu ngambil sesuatu atau gimana gitu eh eh ada yang mau lari ada yang mau lari hmm mamam tuh ya kayaknya kita harus menunggu sampe di siang hari eh tunggu dulu ini kenapa pamannya napos ada tanda serunya apa eh eh tunggu dulu guys 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 ada hantu yang mau dateng kesini tidak akan Miaok biarkan ya mari coba kita persiapkan diri kita untuk menghadapi dia hahaha mamam nih hahaha oke udah berapa dukun ya masih banyak guys aduh masih ada 5 lagi ya yang harus kita usir hantu tersebut yaudah sekarang kita siap-siap untuk goblok sama pamannya napos ya pamannya napos kamu mau kasih aku quest apa oi apa kabar lu udah damai dengan kepergian napos wow kok gua yang ditanya ya gua masih sedih dengan kepergian napos kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan iya betul kita harus belajar merelakan betul sekali hari ini gua pengen kunjung ke makam napos tapi gua gak bisa nahan nangis kalau kesana wuuuuh bisa gak lu bantu gua kursi air emas untuk napos iya pasti bakal suka oke kursi air emas oh toilet emas oke 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 baiklah kalau begitu siap paman napos aku akan laksanakan mumpung gold ku ada banyak di paman napos ya oke terima kasih kita kasihnya ke dia atau gimana nih guys kasih napos kayaknya kita kasihnya ke dia deh yaudah by the way temen-temen pamannya napos bilang kan dia itu kalau misalnya mengunjungi makamnya si napos bakal nangis gua belum pernah sih ngeliat alien nangis ya temen-temen hahaha gimana caranya alien nangis keluar gak tuh air mata air matanya warna apa guys hahaha iya juga ya di film-film kayaknya jarang banget deh ada alien yang nangis aduh aduh seratus guys yaudahlah kita beli satu aduh bahal banget ini developer bener-bener dah item emasnya ini nih biar bikin apa kewalahan guys susah banget kita harus buang kesana atau kasih ke paman biar aman guys kita kasih ke paman terlebih dahulu baru gua akan buang ke makamnya si napos ya siapa tau aja si winda nanti akan nyanyi lagi dia hahaha oke sabar eh lewat boleh tuh guys ya buat kalian para pencintanya si winda kasih tau si winda bikin lagu yang bener supaya bener-bener bisa dinikmatin buat bocil-bocil hahaha oke sekarang kita akan pergi ke tempatnya si pamannya napos dan memberikan toilet emas pamannya napos jangan minta banyak-banyak ya ini udah mahal nih 100 nih eh gak bisa oh beneran guys kita harus pergi ke makamnya si napos oke 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 et 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 nangning ning nang nung aduh bandel betul ya tuh yutul oke sekarang kita coba jalan ke makamnya napos napos apa sih gua lupa lagi guys lagunya hahaha aduh oh iya napos janji deh gak nangis hahaha oke kita udah dekat dengan makamnya si napos dan sekarang kita siapkan terlebih dahulu untuk toilet emas ini dan kita kasih ke napos napos semoga kamu suka ya ini toiletnya mahal tolong kamu terima toilet emas menghilang secara misterius terus apa yang terjadi eee apa yang terjadi apa yang terjadi teman-temanku sekalian apakah si Sarah akan mengganggu kita hah oh kaget gua ya ampun daun daun nyebelin banget tadi gak ada loh teman-teman gua lagi begini gak ada tiba-tiba pas gua lagi begini muncul gimana gua gak takut terus udah dibilangin kan di makam ini bakal ada sesuatu yang mengganggu kita ya gimana gua gak kaget ya ampun nyebelin banget nyebelin banget ini nih hahaha game warnet live ini sudah mengagetkan miaw au guys luar biasa sekali oke gua jalan kaki aja ya teman-teman gua takutnya kalo gua teleport gua ke apa tinggalin ketinggalan sesuatu nah itu dia coba kita cari quest ya atau gak gua akan kembali lagi ke eee tokonya pamannya si Napos ya sebentar gua jalan kaki terlebih dahulu semoga aja pamannya si Napos questnya udah jalan lagi ya guys dengan begitu kita bisa cari quest yang lain lagi oke paman Napos udah belum yes udah mantap oi makasih ya udah mau bawain Napos kursi air emas siap semoga Napos tenang disana ya betul sekali semoga Napos rest in peace oke sudah selesai teman-teman berarti kita harus mencari quest yang lainnya lagi baiklah kalo begitu eee quest yang lainnya lagi ada dimana lagi ya teman-teman kali ini kita harus ngobrol sama siapa lagi dan gua wow wow le lases lases siapa ini lases teman-teman oke kita ajak ngobrol terlebih dahulu dia mencurigakan sekali karena pakaiannya dia sudah compang-camping hmm halo senang bertemu denganmu ya perkenalkan nama saya lases oke kenapa lases sudah satu tahun saya gak dateng ke kota ini wow lama sekali besok saya ingin memperingati hari kematian seseorang jangan bilang dia adalah ayahnya si Sarah makamnya saya dateng kesini makanya saya dateng kesini untuk mojugi makamnya tapi uang saya habis akibat perjalanan kesini wah kamu kasian sekali setiap tahun saya selalu meletakkan bunga emas untuk makamnya bunga emas? kita ambil dimana ya? maaf saya tahu kita baru bertemu tetapi bisakah kamu membawakanku bunga emas? wow baru juga kenal dia minta guys bunga emas saya akan sangat berterima kasih jika anda dapat melakukannya untuk saya BUSET gak cuma satu guys 13 bunga emas semoga aja bunga emas ini murah ya aduh 13 bunga emas guys guys gue teleport terlebih dahulu dah 13 bunga emas oke kayaknya antara di supernatural store atau enggak di gold store deh bunga emas ya kita cek terlebih dahulu oh ini nih mahal tiga belas alamak dua ratus tiga ratus tiga ratus gold guys satu dua tiga empat lima enam tujuh ya coba gue buangin terlebih dahulu nih kita ambil tujuh bunga terlebih dahulu wah mahal banget ya ampun untung hehehe udah kayak mau senam ini aja senam pagi oke berarti sisa enam ya enam bunga lagi yang harus kita ambil terus kita ngobrol lagi sama dia aduh kenapa ga cuma satu aja sih satu Dua, tiga, empat, lima, enam Kenapa harus butuh tujuh bunga emas, my friend? Nah, kamu serakas sekali Nanti gue takutnya ditipu lagi, guys, sama orang nih Menjadi orang baik itu kadang-kadang sedikit ragu-ragu ya, teman-teman Bisa ditipu orang Kalau ditipu orang nanti kita sakit hati Tetapi kalau misalnya terlalu banyak sakit hati jadi terbiasa Jadi, ya, serba salah untuk menjadi orang baik itu Oke, sekarang kita coba kasih bunga emas yang sisanya Tiga lagi Mantap, sudah selesai Ayo kita ngobrol lagi sama dia ya Terima kasih banyak Yes, sama-sama Terus kamu mau kemana? Kok dia pergi, guys? Kok dia pergi sih? Terus gue harus bagaimana ini? Kayaknya gue harus mencari quest lagi deh, guys Sabar ya Oh, 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 gue terimain dulu nih Nah Mantap, udah gue terimain semua Sekarang kita coba keliling-keliling lagi ya, guys Kita keliling-keliling untuk mencari quest Oh, tidak ada di sini Coba, ayo Siapa yang bisa kasih MiawAo quest? Masa ini questnya berhenti sampai di sini Atau jangan-jangan questnya akan disambung di siang hari kali ya Bisa jadi sih Karena di malam hari Sudah tidak ada quest lagi Tapi kalau misalnya mau seru ya Kita bisa berkunjung ke makamnya si Sarah sekarang, guys Aduh Kayaknya ya Kayaknya ya Itu adalah ayahnya si Sarah tuh Dan dia menyiapkan 13 bunga emas untuk si Sarah Karena si Sarah suka bunga emas Ya kan? Kebanyakan cewek emang suka bunga emas, guys Apalagi bunga deposito Wess Gak, bercanda, bercanda, bercanda ya Bercanda Aduh, aduh, aduh Coba, coba, coba Sebentar Gue coba keliling-keliling lagi Uh, 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 uh Banyak yang sudah bayar Ini belum juga ya Masih 70 Masih lama Oke, gue ambil-ambilin terlebih dahulu Disini tidak ada, teman-teman Kayaknya memang kita harus skip time deh Sampai ke Siang hari Yap, betul sekali Tidak ada, guys Questnya gak ada Jadi gue akan skip time terlebih dahulu Sampai di siang hari Atau jangan-jangan di makam ini kali Iya, iya Coba cek sekali lagi ya Coba, coba Ini, jangan kaget lagi kamu miok ya Hehehe Dasar kamu Oke, gak ada, gak ada, gak ada Yaudah, kita skip time terlebih dahulu Nanti kita akan bertemu Kalau misalnya Eh Ya, diambil duit kita, guys Sama U-Tool Ya, U-Tool-nya sudah mengambil duit saya Nyebelin banget tuh U-Tool-nya Tidak Dia do Apa, dance-dance disini tadi nih Aduh, nyebelin banget tuh U-Tool Sebentar, guys Aduh, 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 aduh Nge-lag, 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 nge-lag Ah, developer Itu bunyinya annoying developer Kalau bisa sekali aja kayak waktu itu Sama-sama masih nge-lag kok Ha, kita buang terlebih dahulu Kita lihat Simsalabim Abracadabra Widih Udah siang Mantap Dan sekarang Kita bisa cari quest lagi ya Nah, guys Untuk mencari quest itu Harus nunggu sedikit Karena biasanya NPC-nya Akan jalan kaki Ya Buset dah Banyak banget nih alien-alien yang Baru selesai Apa namanya Nge-warnet Di warnet suka maju Mantap Oke Ambil special token-nya lagi Terus Ada quest lagi gak? Kayaknya gak ada quest lagi deh Yep, tidak ada Coba, coba, coba Gua akan Lurus ke depan sana ya Guys Kira-kira game-game Simulator apalagi Yang seru buat kita mainin ya Ada beberapa sih Kandidat game simulator Yang pengen gua mainin lagi sih Temen-temen Cuma Permasalahannya Saya Gak punya waktu lagi Temen-temen Gara-gara kan satu hari Satu video nih Agak susah nih Untuk maintain-nya sekarang nih Kalau misalnya kemarin Kayak gua Masih sempetin Satu hari dua video Masih lumayan tuh Kita bisa bermain banyak game Tapi sekarang Lagi satu hari Ah, tuh dia Satu hari satu video saja guys Ya Nah Kita ketemu dengan siapa nih? Oh, buset Jangan bilang ini Oh, beda-beda guys Beda guys Gua kirain tadi yang kita ketemu Kita kasih bunga emas Tiba-tiba udah jadi rapi Dan orang kaya Kayak begini ya Namanya dia Hitab Oke Coba ngobrol terlebih dahulu Halo Woy 376 Kayaknya Eh, 379 Kayaknya gak cukup deh Pentungan emas guys Oh no Apakah kalian semua sudah siap Untuk melihat harganya pentungan emas? Kalau gak salah ingat Pentungan emas itu Aduh Tapi dikit lagi sih Dikit lagi guys Dikit lagi Oke Hah Yaudah lah Mau tidak mau kita harus mencari gold terlebih dahulu Disuruh ngapain? Kursi bakso 5 Nah, tuh Untung aja ada 3 nih guys Kursi baksonya Buang 1 2 3 Nah, abis itu Gua akan coba mencari Atau membeli kursi bakso lagi ya Aduh Kamu tuh ya Bikin gua PR aja Harus bolak-balik Bolak-balik ini Tapi yang mau gimana lagi guys Namanya juga quest Atau tugas Jadi kita harus menyelesaikan Supaya kita bisa melihat Di chapter ketiga ini Kita bisa ngapain aja Nah, tuh kan Ada banyak nih kursi bakso nih Yang bisa kita ambil Masih kurang Kita ambil lagi teman-teman Kursi baksonya kita beli yang banyak ya Let's go Mana tuh Ini dia Kursi What's up Harusnya udah kelar sih Tuh Walaupun agak sedikit berantakan Tetapi tidak apa-apa Sekarang kita coba teleport lagi teman-teman Dan Kasih kursi bakso ini Supaya kita bisa mendapatkan 16 per transaksi gold Jadi kira-kira Ada sekitar 3 atau 4 kali lagi teman-teman Transaksinya Supaya kita bisa mendapatkan 400 ya Nice Udah tuh Misalnya gua taruh sini aja guys Supaya nanti kalau ada quest Bisa langsung kita selesaikan Yes Arigatou gozaimasta NFT Ya cuma satu NFT-nya Yaudah gua taruh lagi deh 4 ya 4 4 4 Oke 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 Ah Kamu sih Minta goldnya kebanyakan nih Game-nya pinter banget guys Supaya kita grinding ya Aduh Yang di PC pot-potan nih Udah setengah hari Gua grinding Belum kelar-kelar juga nih Waduh Waduh Oke sekarang gua akan coba beli NFT Ini dia Kita beli agak banyakan aja ya guys Gak apa-apa Dan biarin aja disini Nanti gua rapiin Oke NFT-nya kita beli Sampai penuh Nice Yuk Kita teleport lagi teman-teman Dan semoga aja Satu kali lagi Satu kali lagi Baru kita coba cek gold kita ya Nah Gue cuma bisa geleng-geleng Terus-menerus Nyebelin soalnya nih quest Nah tuh Udah tuh Misalnya gua taruh sini ya Ayo Kasih gua gold lagi Kursi bakso 5 Nah pas banget nih 5 nih guys Mantep gak sih Oke Taruh Taruh Dan juga taruh Nice Yeay Bangkok legendari 1 Uh ada Yeay Kipas angin 2 Yah Gak ada disini guys Kipas angin ya Harus gua ambil Di markas gua Yaudah Harus ya Kita lihat terlebih dahulu 443 Mantap Haa Ribet juga ya Ini dia Pentungan ya Kita beli Satu Waduh Mahal Mahal Ini mending gua kasih kesampan gua Gak sih guys Supaya dia bisa membantu kita Dengan lebih baik lagi Dalam menjaga warnet kita Aduh Tapi gua harus kasih ke bodyguard ini guys Dia adalah bodyguard Calon wali kota disini Aduh Mahal sekali Semoga aja questnya worth it ya Let's go Nah gini dong Kan jadi mantep gak ya gue Oh siap Ini dia guys Nih gua kasih saran Lu jangan main di daerah kuburan terus Lah kenapa emang Kenapa Disana ada hantu Sarah Yang meninggal karena kecelakaan sadis Udah Gua udah dapet informasinya Hati-hati aja lu dirasukin Dirasukin gak tuh Oke Bye Waduh temen-temen Rumornya Katanya disini kita bisa dirasukin hantu Dan Kalo misalnya kalian liat ke kiri Bakal ada jumpscare loh Kok gak ada sekarang Disini disini jumpscare ya Nah itu dia Ini Ini aneh banget sih Ini aneh banget sih Ini kalo gua liat dari sini baru ada Tuh kalian liat tuh Oke Tuh Hilang Yaudah sekarang gua harus ngapain nih Antara gua harus mencari quest lagi temen-temen Atau gak gua harus nunggu sampe malem Tetapi Setelah gua liat rekaman temen-temen Kita sudah mau 30 menit Jadi mungkin Gua akan lanjutkan lagi Untuk perjalanan si Sarah ini Di next video aja kali ya temen-temen Sambil gua grinding gold lagi guys Karena gold gua Sudah semakin sedikit Dan demi sedikit Dan demi sedikit Habis Aduh Yaudah Coba gua cari terlebih dahulu Ada quest atau enggak Kalo gak ada quest guys Maka kita akan closing Di warnet kita aja ya Gak ada Gak ada apa-apa Yaudah Kalo gitu gua akan kembali lagi ke warnet Yap Tidak ada apa-apa Aduh Semoga ya Semoga ya Please please gold Gold belum ada triknya nih Masalahnya nih Kalo gold udah ada triknya sih enak guys ya Untuk nyarinya Sekarang gold tuh Belum ada triknya ya Kalo misalnya Duit Dan juga Apa namanya SP Kemarin gua nemu nih triknya Makanya Duit dan SP gua banyak Tetapi gold Belum dapet nih triknya nih Aduh Aduh Andai aja ada triknya Kan kita bisa mendapatkan gold yang banyak Yaudah temen-temen Kayaknya Questnya gak ada disini deh Jadi kita Harus Cek di esok hari lagi deh Yap Tidak ada Ini kita bisa ngobrol sama dia lagi gak sih Iya gak bisa Ide gua sih sebenernya Apa Andi Lukito itu Yang NPC itu Setiap kali ada chapter baru Dia kayak ada ngomongan berbeda-beda gitu loh Harusnya Enaknya gitu loh Supaya kita Sering guys Kunjungin si Andi Lukito Ya gak sih Yoi Yaudah Guys Tidak ada quest apa-apa ya Kemungkinan besar gua harus nunggu malam Jadi Untuk episode game Warnet Live Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak buat kalian semua Dah nonton MiawAug Perkembangannya ya temen-temen Questnya di Warnet Live Yang satu ini Dan Di esok hari Gua gak tau Akan dikasih quest seperti apa Temen-temen Karena gua penasaran banget Dan juga Gold Berapa gold lagi yang harus gua Kumpulin gitu loh Mungkin gua akan kumpulin 1000 gold lagi Baru kita lanjutkan ya temen-temen Karena gua takut ya Gua lanjutin dan Nanggung gitu loh Questnya Akan mengumpulkan Berapa ratus gold Dan gua harus stop Sampai disitu Jadi Gua harus akhirin Untuk video Warnet Live Atau Warnet Simulator Sampai disini terlebih dahulu Terima kasih banyak temen-temenku sekalian Dan kita Akan bertemu lagi Di next video Dadah Pa Wuuu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.